Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Ketemu lagi ke channelnya Indutuland Pasti pada sehat semualah ya Masih bisa menyimak video saya Dan saya sangat berbahagia sekali Karena apa? Saya hari ini mau membuat video yang Sangat unik ya Tentunya sangat bermanfaat sekali Terutama untuk para emak-emak Ataupun ibu-ibu Ataupun mbak-mbak yang cantik-cantik Menggunakan botol Dan juga beberapa butir bawang Apa yang itu? Jika Anda minat dengan tanaman Simak terus Contohnya Cantikan Oke Nanti saya membuat semacam menu ya Jadi ini nanti Di dalam botol ini Saya akan isikan tanah Dan juga benih-benih Dari bawang merah dan bawang putih Jadi nantinya tumbuh seperti ini Contohnya seperti ini pemirsa Bisa lihat ya Oke Langsung saja prosesnya Ini nanti saya akan balik ke kamera belakang Bahannya apa saja Dan caranya bagaimana Simak terus Jangan kemana-mana Oke baik pemirsa Jika Anda masih mau menyimak video ini Berarti Anda orang yang kerdas Karena apa? Bisa menyulap barang bekas Bahkan botol seperti botol ini Menjadi barang yang sangat bermanfaat sekali Oke Ini bahannya apa-apa saja sih Dan Seperti apa sih prosesnya Oke ini bahannya Botol ya Botol bekas Botol bekas Yang gedenya segini Ini ukuran Maaf Satu liter ya Seperti ini Botol yang besar Kalau Ini kan pakainya botol Ades Saya sudah keletek Merknya Dan Kalau Nggak ada Ades Pakailah botol Aqua Jadi yang ukurannya Segini ya Mau saya Nggak hafal ukurannya Kan itu ada Ukuran yang kecil dan yang besar Dan ini Pakai yang besar Seperti itu ya pemirsa Dan ini ada Sabit Ada cangkul Ada beberapa Butir bawang merah dan bawang putih Gunting Dan juga ember Cangkul Ya pemirsa Jadi ini Masih ada yang kurang ya Seperti Masih ada yang kurang ya Ini yang kurang Adalah Tanah Ini saya belum kasih tanah Karena apa Saya mau memperlihatkan Tanah itu kepada Anda semuanya Ambilnya yang mana Seperti itu Oke ya Saya akan menunjukkannya Oke ya pemirsa Inilah lokasi Kita ambil tanah Ini adalah tempat Di seleka Selokan Selokan yang Versi tanah Alasannya apa sih Kok pilih yang seperti ini Disini itu kan Aliran air Jadi justru Kandungan zat-zat Semacam pupuk Ataupun Organik-organik itu Mengumpul disini Ini kan sangat cukup Nanti kita gunakan Untuk membuat Tanaman yang tadi Kreasi dari botol bekas Ya pemirsa Jadi kita ambil Kita cangkul Oke sudah ya pemirsa Segini saja sudah cukup Langsung kita lanjut ya Kepada Itu tadi Videonya Membuat Langsung eksekusi saja Oke baik Baik pemirsa Kita akan eksekusi ya Langkah pertama Kita sobek dulu Bagian atas ini Ikutin ya Jika mau membuat Jangan lupa Untuk Bismillah dulu Bismillahirrohmanirrohim Bagian atasnya Seperti ini Sudah Ini nanti fungsinya Supaya bisa Untuk dimasukin Tanah ya Supaya mudah Dan untuk selanjutnya Ini Kita akan melubang ya Di bagian ini semua Nanti total Bawang merah Ataupun bawang putih Yang akan kita tanam Itu berapa Oke kita hitung dulu ya Saya disini memiliki berapa Nanti kan kita membuat lubangnya Ini Saya memiliki ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Bela Tiga Bela 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 Jadi kurang lebih 19 lubang Nanti saya buat Oke Simak terus Masih dilanjut Parah dulu 19 lubang Di sekitar sini Jadi Tiga 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 Kali Tiga 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 Sembilan Tiga 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 Jadi Satu Ini Tiga Oh ya Untuk ukuran bisa disesuaikan ya pemirsa nanti disesuaikan oleh dari segi bawangnya, bawang mirah atau bawang putihnya disesuaikan pemirsa ini contohnya seperti ini ya melubangnya, sangat mudah sekali kok digunting menyambing seperti ini ya itu kreativitas lah pada intinya kan orang cerdas itu mengubah sampah menjadi yang mempunyai nilai jual, jadi kan ini juga seperti itu dapet satu ujung sini ya dua kita teguk lagi disini sudah belikan lagi sebelah sini terus ya pemirsa sampai selesai selesai ini ya, ini baru berlubang empat jadi ini baru berlubang empat ya dengan cara yang sama nanti ini saya skip dulu nanti saya akan mulai video lagi untuk menancapkan ininya bawangnya oke baik pemirsa sahabat setia channel youtube ini ya terima kasih telah masih menonton jadi jadi ini sudah saya lubangi ya ini ada lubangnya lumayan banyak jadi saya akan masukkan di ke lubang-lubang ini ayo mari kita masukkan ya jadi ini cara memasukkannya dengan mudah saja ya bisa dari luar ataupun dari dalam enaknya dari mana contohnya ini seperti ini pemirsa dimasukkan seperti ini ya nah gini terus dilanjut sampai sesuka hati kalian mau diisikan berapa begitu ini kita diisikan seperti ini ya lanjut jadi ada sebagian yang masuknya agak sulit karena yang memang sempit lubangnya sebentar disesuaikan dengan ukuran ya ukuran lubang dan ukuran bawangnya seperti ini pemirsa oke ya saya sudah memasukkan empat nanti masih dilanjut ya ini masih ada beberapa ya dinikmatin prosesnya karena ini asik kok mengisi waktu luang yang bermanfaat dan juga ini cerdas karena apa pada dasarnya orang cerdas itu memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang berharga kita memakai bawang putih sudah banyak bawang merahnya ya ini nanti kalau tumbuh kan enak mau bikin mie menggunakan daunnya tinggal petik masih kok masih banyak lubangnya yang belum terisikan pemirsa ini gak muat sebentar sari yang kecil jadi gak sama ya ini harusnya pakai sesuatu alat yang sudah di press tinggal masuk-masukkan enak nah wih sudah hampir penuh ternyata kok ternyata malah justru sudah penuh ya lubang saya ini gak terlalu banyak oh ini ada satu oke kita selesaikan dulu sudah selesai ya nah ini tinggal kita isikan tanah pemirsa ini tanahnya tadi ya ya ini tanahnya kita isikan dengan mudah sekali kita buka ujungnya lalu kita ambil saja pakai tangan kalau kalau pakai tangan gak gimana itu ya pakai lah sarong tangan seperti ini ya memasukkan tanahnya mudah saja pemirsa tinggal dimasukkan dimasukkan sampai penuh oke ini nanti ini nanti tumbuhnya umurnya sangat pendah cuma kurang lebih satu minggu dia itu sudah mengeluarkan ini ya daun jadi pertanda pertumbuhannya sangat bagus seperti ini contohnya kita tambah kita tambah lagi supaya padat ini harus penyiramannya yang rutin pemirsa penyiraman pakai airnya yang rutin seperti ini ya sudah jadi hand made oh ini ada yang mau lupa juga ternyata hand made membuat kreasi dari botol bekas arahnya ke tanaman oke dan ini nanti cara penutupannya ini pakai tali ya nanti disini dilubang ada dilubangin ini gak usah deh nanti kan disini terserah lah terserah anda semuanya ini mau ditali atau enggak kalau disini ditali kan tinggal dilubangin aja udah beres seperti ini pemirsa oke seperti ini prosesnya jangan lupa ini di bagian ujungnya ini kita potong ya tadi gunung saya kemana ini ujung-ujungnya ini dipotong tujuannya apa supaya nanti kan pertumbuhan daunnya itu cepat dipotong ujungnya seperti ini nah dikit-dikit aja potongnya gak usah banyak-banyak nah semuanya ya gak bawang merah gak bawang butih dipotongin ujungnya seperti ini oke sudah oke pemirsa vlognya sampai disini dulu nanti saya akan mengupload ya jika mereka sudah tunggu saya akan upload ke youtube lagi untuk mereview dan terima kasih untuk menonton jangan lupa untuk di subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh